Intro Halo assalamualaikum kembali lagi di marketing privat kali ini kakak akan membahas untuk part ketiga penelian harian kelarutan dan hasil kali kelarutan ya kita masih di bagian A ya saya akan bahas insya Allah nomor 16 sampai dengan soal nomor 20 ya untuk pilihan ganda saya bagi menjadi 3 part ya karena ini lumayan perhitungannya panjang-panjang untuk meningkat waktu kita mulai aja ya soal nomor 16 jangan lupa subscribe dan share video kakak sehingga kita pintar bersama-sama nomor 16 larutan jenuh berikut yang mempunyai pH paling tinggi oke guys kalau mencari pH paling tinggi ternyata ini senyawanya adalah bersifat basah ya jika basah mencari pH yang paling tinggi maka carilah konsentrasi OH- yang tinggi pula begitu guys ya nah berarti kita akan mencari kelarutan masing-masing terlebih dahulu ya disini semuanya adalah tipenya terner nah terion menjadi 3 ion ya CD-nya 1 OH-nya 2 karena terner maka nanti KSP-nya adalah 4S pangkat 3 nanti kita mencari S-nya masing-masing terlebih dahulu tapi sebelumnya ya deh kalau misalkan adik itu di sekolah tidak dibutuhkan cerot-coretnya misalkan lagi ujian nih adik gak perlu terlalu baku gak masalah kalau 4S pangkat 3 nanti mencari S-nya hasil akhirnya kan KSP-nya saya akar 3 gitu kan ya kan deh berarti kan S-nya kan kayak gini nilai KSP dibagi 4 lalu kita akar 3 gitu kan nah kita akar 3 aja kalau akar 3 yang namanya pangkat di akar 3 kan sama aja dibagi 3 ya untuk poin ani min 14 dibagi 3 itu kan 4, ya 10, min 4, 6 gitu yang poin B 10 pangkat min berapa min 15 dibagi 3 kan min 5 poin C min 16 dibagi 3 itu kan min 5, 3 ya poin D 13 dibagi 3 itu kan 10 pangkat min 4, 3 yang poin E nah ini paling kecil ini hasil baginya ya 11 dibagi 3 itu kan min 3, 6 nah ya nah berarti konsentrasi OHM yang paling besar mana? sudah ketahuan ini 10 pangkat min 3, 6 begitu guys berarti jawabannya adalah E lalu saja kayak gitu ya oke paham ya nah tapi kita akan menggunakan perhitungan disini agar kalian bisa mengumpulkan dengan cara perhitungannya jika perhitungannya dibutuhkan ya saya akan mencari konsentrasi masing-masing untuk poin A jadi OH2 maka nanti KSP nya itu kan 4S pangkat 3 ya maka nanti KSP nya kan 2,5 x 10 pangkat min 14 sama dengan 4S pangkat 3 nah S nya berarti kan 2,5 x 10 pangkat min 14 saya bagi 4 lalu saya akar 3 begitu guys S nya ketemu paham? saya juga kan gunakan kalkulator disini ya akar 3 dari bentar saya hitung sebentar ya ya hasilnya nilai S nya adalah 1,8 x 10 pangkat min 5 nah ini nilai S ya S itu kelarutan konsentrasinya CDOH2 yang ditanya konsentrasi OH min nya ya saya fokuskan ke sini mencari pH yang paling besar carilah konsentrasi OH min yang paling besar CDOH2 itu kan terion menjadi CD2 plus dan 2 OH min jika sini sudah ketemu nilai S nya maka nanti konsentrasi OH min nya kan 2S ya 2 per 1 dikali nilai S nya ya maka nanti saya buat disini konsentrasi OH min nya ini 1,8 x 10 pangkat min 5 saya kalikan 2 3,6 x 10 pangkat min 5 oke kita masuk ke poin B disitu ada NI OH2 ya saya kan gunakan konsep yang sama ya seperti ini langsung aja ya saya akan mencari S nya akar 3 dari apa mbak 2 x 10 pangkat min 15 saya bagi dengan 4 ya saya akan hitung dulu hasilnya adalah 7,9 x 10 pangkat min 6 M maka nanti konsentrasi OH min nya adalah 7,9 saya kali dengan 2 7,9 saya bulatkan 8 ya 8 x 2 adalah 16 x 10 pangkat min 6 atau 1,6 x 10 pangkat min 5 M paham ya D kita lanjut ke yang C yang C saya akan mencari S ya sama saja akar 3 dari siapa ini 2 x 10 pangkat min 16 saya bagi dengan 4 hasilnya adalah 3,68 x 10 pangkat min 6 ya maka nanti konsentrasi OH min nya tinggal kita kalikan 2 aja ya 7,36 ya 7,36 adalah 7,36 x 10 pangkat min 6 M ya kita masuk ke poin D M N OH 2 KSP nya maka saya akan ketemu nilai S nya terlebih dahulu 1,9 x 10 pangkat min 13 saya bagi dengan 4 saya akar 3 yang lupa di sini akar 3 hasilnya adalah 3,62 x 10 pangkat min 5 M nah diperoleh konsentrasi OH min nya saya kalikan 2 ya 7,24 x 10 pangkat min 5 inilah konsentrasi OH min nya yang terakhir itu poin E saya akan mencari kelarutan MGOH terlebih dahulu MGOH 2 1,8 x 10 pangkat min 11 saya bagi 4 saya akar 3 ya hasilnya adalah 0,000 0,0165 atau 1,65 x 10 pangkat min 4 M ya konsentrasi OH min nya tinggal saya kalikan 2 maka menjadi 3,3 x 10 pangkat min 4 M nah di sini kita peroleh pangkatnya saja cukup untuk konsentrasi masing-masing OH min nya ya D untuk mencari pH yang paling besar kita cari konsentrasi OH min yang besar juga ini 10 pangkat min 5 10 pangkat min 5 10 pangkat min 6 10 pangkat min 5 10 pangkat min 4 ya konsentrasi OH min yang paling besar itu terdapat pada larutan MGOH 2 oke ya semoga kalian semuanya paham kita masuk ke soal nomor 17 larutan encir PBNO3 ditambahkan secara perlahan dan terus-menerus ke larutan yang mengandung ion F min dan CRO4 2 min oke ya di sini ada PBNO32 saya teteskan atau saya campurkan ke dalam F min nanti akan membentuk PBF2 ya lalu PBNO32 itu juga kita teteskan ke dalam CRO42 min membentuk PBCR2 PBCR4 sorry PBCR4 nah jika KSP masing-masing PBF2 dan PBCR4 itu sudah diketahui dan di soal juga ada konsentrasi F min nya itu adalah 10 pangkat min 2 M KSP nya PBF2 itu adalah 2,7 kali 10 pangkat min 8 KSP nya PBCR4 itu adalah 2,8 kali 10 pangkat min 13 pertanyaannya berapakah konsentrasi ion CRO4 min ya ditanya konsentrasinya ini yang kita tidak tahu oke guys kita mulai dari KSP PBF2 kenapa karena di sini ada ion sejenis ya F nya ada itu F min nya diketahui konsentrasinya saya mulai dari PBF2 terion menjadi PB2 plus dan 2 F min karena ada ion sejenis maka nanti tipe KSP nya adalah konsentrasi PB2 plus pangkat koefisiennya 1 dikalikan F min pangkat 2 ya KSP nya adalah 2,7 kali 10 pangkat min 8 konsentrasi PB2 plus nya tidak tahu konsentrasi F min nya di soal sudah ada 10 pangkat min 2 kuadrat ya maka diperoleh konsentrasi PB2 plus adalah 2,7 kali 10 pangkat min 8 dibagi dengan 10 pangkat min 4 2,7 kali 10 pangkat min 4 inilah konsentrasi PB2 plus nah sekarang kita akan menuju ke PB CRO4 teriguan jadi apa teriguan menjadi PB2 plus dan CRO4 2 min ya kita akan menggunakan rumus KSP PB2 plus pangkat 1 dikalikan CRO4 2 min pangkat 1 KSP nya adalah 2,8 kali 10 pangkat min 13 eh sorry ini min 13 ya ya konsentrasi PB2 plus nya mana mbak ini ada ini ini adalah ion sejenis tuh konsentrasinya sudah diketahui 2,7 kali 10 pangkat min 4 nanti ketemulah konsentrasi CRO4 2 min nya konsentrasi CRO4 2 min sebesar 2,8 kali 10 pangkat min 13 dibagi dengan 2,7 kali 10 pangkat min 4 ya 2,8 dibagi dengan 2,7 itu adalah 1,04 min 13 ya dibagi dengan min 4 itu adalah 10 pangkat min 9 ya guys inilah jawabannya ada ya jawabannya adalah E ya ini E saya menggunakan tulis tangan karena kepotong ya soalnya ternyata saya screenshotnya terpotong maka saya tulis tangan kalian bisa lihat bukunya ya jawabannya E kita bisa lanjut ya ke soal nomor 18 perhatikan data percobaan pencampuran larutan ZNNO32 dan H2CO3 pertanyaannya jika KSP ZNCO3 adalah 1,6 kali 10 pangkat min 11 pernyataan berikut yang benar campuran 1 terbentuk endapan ek larutan belum mengendap ya artinya ini ada endapan oke kalau ada mengendap belum mengendap atau tepat jenuh maka nanti kita akan mencari hubungan KSP dengan KC hubungan KSP dan KC apabila KC lebih besar daripada KSP maka nanti terjadi endapan jika nanti KC sama dengan KSP maka terjadi larutan tepat jenuh apabila KC kurang dari KSP maka nanti terjadi belum jenuh atau masih dalam bentuk larutan jadi belum terbentuk endapan kita akan mencari KC masing-masing yang punya KC mana yang punya KC yang punya KSP berarti kita akan mencari KC ZnCO3 untuk yang larutan nomor 1 yang terbentuk dari persamaan ke 1 ini maka nanti rumusnya KC ZnCO3 kan terikan menjadi Zn2 dan CO32 dia adalah binar maka nanti KC adalah Zn2 plus koefisienya 1 CO32 koefisienya juga 1 rumus konsentrasi disini itu adalah mol dibagi volume total molnya pakai apa mbak? molnya pakai rumus M kalikan V untuk Zn kita bisa peroleh dari sini untuk CO32 min dari sini ya rumusnya mol nanti M kalikan V ya itu mol bagi volume volumenya pakai volume total ya untuk Zn2 plus berapa molnya M dikalikan V 8 kali 10 pangkat min 5 dikali dengan 100 itu berapa mbak? 8 kali 10 pangkat min 3 ya dibagi dengan volume volumenya kita gunakan volume total 100 ditambah 100 200 ya ini adalah mili mol dibagi mililiter ya tidak masalah nah berapa molnya CO32 min 2 kali 10 pangkat min 5 dikalikan 100 itu adalah 2 kali 10 pangkat min 3 dibagi volume totalnya 200 ya ya kita bisa hitung ini apa ya percobaan ke satu ya yang ke satu 8 bagi 2 itu adalah 4 kali 10 pangkat min 5 ya 2 bagi 2 itu adalah 1 kali 10 pangkat min 5 nilai kiceknya adalah 4 kali 10 pangkat min 10 inilah kiceknya oke saya akan satu persatu terlebih dahulu ya saya akan mencari kicek pada percobaan yang kedua perumus kiceknya sama ya konsentrasi Zn2 plus pangkat 1 dikalikan CO32 min pangkat 1 untuk pada persamanya kedua molnya berapa n dikalikan C 8 dikalikan 50 itu adalah 400 dikalikan 10 pangkat min 6 dibagi dengan volume total volume totalnya itu adalah 50 ditambah dengan 50 100 ya dikali dengan konsentrasi CO32 min 8 dikalikan 50 itu adalah 400 dikali dengan 10 pangkat min 6 dibagi dengan volume total yaitu 100 ya ini kita bisa hilangkan ini juga kita hilangkan 4 dikalikan 4 nanti 16 ya 16 kali 10 pangkat min 12 atau 1,6 kali 10 pangkat min 11 inilah Ki C untuk reaksi yang kedua kita akan mencari Ki C pada reaksi yang ketiga rumusnya Ki C sama konsentrasi Zn2 plus dikalikan CO32 min 100 dikalikan 2 itu adalah 200 kali 10 pangkat min 6 dibagi dengan volume total 100 ditambah 100 itu 200 dikali dengan konsentrasi CO3 nya 2 dikalikan 100 itu 200 kali 10 pangkat min 6 dibagi volume total nya 200 ya ini hilang ya ini juga hilang maka 10 pangkat min 6 dikali 10 pangkat min 6 10 pangkat min 12 inilah konsentrasi eh bukan ya bukan konsentrasi KC nya nah sekarang kita akan bandingkan menggunakan konsep yang sudah kita tulis disini ya ini ya kita akan lihat KC untuk persamaan yang ke 1 ya ini Dek adik bisa lihat disini 10 pangkat min 10 sama 10 pangkat min 11 itu besaran 10 pangkat min 10 ya belakangnya aja cukup maka KC pada persamaan ke 1 lebih besar daripada KSP maka pada persamaan ke 1 terjadi endapa karena KC lebih besar daripada KSP pada KC untuk persamaan yang kedua kita lihat 1,6 kali 10 pangkat min 11 sama sama pangkat 10 min 11 eh sorry sama-sama dikali dengan 10 pangkat min 11 ya langsung saya kita lihat ini 1,6 ini juga 1,6 maka terjadi KC sama dengan KSP maka terjadilah tepat jenuh oke ya guys yang selanjutnya KC pada persamaan yang ketiga 10 pangkat min 12 ya 10 pangkat min 12 dibandingkan dengan 10 pangkat min 11 maka KC lebih kecil daripada KSP maka terjadi larutan belum mengendap ya kita cocokkan satu per satu poin A campuran satu membentuk larutan karena KSP ya ini KC karena KC sama dengan KSP salah harusnya KC lebih besar dari KSP kalian menggunakan konsep ini ya untuk menjawab pernyataan ABCDE poin B campuran kedua menghasilkan endapan salah harusnya tepat jenuh campuran kedua belum menghasilkan endapan betul ya tepat jenuh itu artinya belum mengendap poin D campuran tiga sudah menghasilkan endapan tidak ya campuran ketiga bentuknya justru larutan karena KC kurang dari KSP campuran ketiga tepat jenuh karena KC kurang dari KSP betul ini KC kurang dari KSP tetapi bukan tepat jenuh ya campuran justru belum jenuh tetapi bukan tepat jenuh karena tepat jenuh itu terjadi pada saat KC sama dengan KSP ya jawaban yang tepat itu adalah poin C lanjut kita masuk ke soal nomor 19 jika ke dalam tiap-tiap tabung reaksi ditambahkan BACL2 0,01M tetes demi tetes urutan tabung reaksi dari yang paling cepat terbentuk endapan ya nah diketahui KSP masing-masing BA F2 BA CO3 BA SO4 disini syaratnya mengendap itu adalah KC lebih besar daripada KSP nah disini sudah disebutkan ini semuanya berarti mengendap ya karena ketiga-tiganya itu yang ditanya urutan cepat terbentuk endapan sebenarnya kita tidak mencari KC tidak masalah kita akan mencari S nya saja karena yang paling cepat terbentuk endapan maka mencari S yang paling kecil S itu kelarutannya semakin kecil nilai S maka artinya semakin mudah mengendap ya saya akan buat ini dulu BAF2 saya akan ionikan menjadi apa BA2 plus dan 2F min nah ini berarti senyawa ternar karena senyawa ternar maka nanti KSP nya adalah 4S pangkat 3 ya 1,7 kali 10 pangkat min 6 sama dengan 4S pangkat 3 maka nanti nilai S nya adalah 1,7 kali 10 pangkat min 6 saya bagi dengan 4 lalu saya akarkan 3 hasilnya adalah 0,0075 ya atau 7,5 kali 10 pangkat min 3 M inilah kelarutan untuk BAF2 selanjutnya pada BACO3 ini adalah senyawa binar karena terion menjadi 2 ion BA20 dan CO32 min maka nanti tipe KSP nya adalah S kuadrat 5 kali 10 pangkat min 9 sama dengan S kuadrat maka S nya kita tinggal akarkan saja ya nah seperti ini saya akan buat akar 50 dikali 10 pangkat min 10 ya maka nanti nilai S nya adalah 50 itu kan 7 kuadrat ya 7 kali 10 pangkat min 5 ya selanjutnya yang terakhir untuk DA SO4 saya buat disini aja tipe KSP nya adalah S kuadrat maka nanti S adalah akar dari 1 kali 10 pangkat min 10 1 kali 10 pangkat min 5 M oke ya dari sini kita peroleh nilai konsentrasi masing-masing ya manakah konsentrasi yang paling rendah itulah yang mengendap lebih cepat konsentrasi yang paling rendah itu adalah poin BASO4 ya pada larutan BASO4 ini S yang paling kecil maka BASO4 itu pada tabung ketiga ya lebih mudah mengendap atau cepat mengendap daripada tabung yang kedua tabung kedua itu ini dan yang terakhir mengendap adalah tabung ke satu tabung ke satu itu yang BAF2 ya jawabannya adalah 3 2 1 kita masuk ke soal nomor 20 suatu larutan sampel mengandung AG+, MG2+, dan SR2+, regen berikut yang dapat digunakan untuk memisahkan AG+, secara selektif dari larutan sampel jadi yang diminta itu AG+, ingin dipisahkan dengan MG2+, dan SR2+, kita akan lihat untuk poin A ya saya akan masing-masing tambah dengan KCL Maka Maka menjadi AG+, ditambah KCL hasilnya adalah AGCL ditambah dengan K+, ya sorry ko NA+, K+, oke lanjut ada MG2+, ditambah dengan KCL nanti akan menghasilkan MGCL2 nah disini ada K+, ya ini 2 K+, disini selanjutnya ada SR2+, saya masing-masing kita tambahkan KCL ya disini ya karena kita sedang poin A dulu nanti akan menghasilkan SRCL2 ditambah dengan 2 K+, kita setarahkan ya ini 2 sini 2 oke saya akan lanjutkan apakah ini bisa efektif memisahkan AG+, dari MG dan SR nah AGCL itu bentuknya adalah endah solid ya sedangkan MGCL2 dan SRCL2 itu bentuknya larutan nah ini kebetulan poin A itu langsung menjawab jadi AGCLnya nanti akan mengendah nah disini ada AGCL ya maka bisa memisahkan AG-nya nah nanti dalam bentuk larutan di dalamnya ada MGCL2 dan SRCL2 SR2 plusnya ini bisa selektif sekali memisahkan AG dengan MG dan SR ya langsung ketemu ya jawabannya adalah poin A nah untuk kalian ketahui pada ion halogen ya contohnya adalah CL-min BR-min dan I-min dapat membentuk garam yang mudah larut nah sebenarnya itu golongan 7 itu bisa membentuk garam halida yang mudah larut kecuali kecuali jika golongan 7 ini bersenyawa dengan siapa AG PB dan HG2 nah kalau bersenyawa dengan AG PB HG2 nanti akan terbentuk endang begitu ya teorinya ya ini sudah terjawab maka langsung saja jawabannya yang tepat itu adalah A karena pada saat direasikan dengan KCL AG-nya mengendang sedangkan MG2 dan SR20 akan larut maka bisa terpisahkan disini oke terima kasih perhatiannya semoga bermanfaat kita cek re-cek kembali jika ada masukan silahkan kita cek re-cek kembali ya Assalamualaikum